Halo, kita bertemu kembali di channel Menjadi Sarjana, channel tempat belajar bagi yang mau lulus kuliah. Bersama saya Yusron Rozaid, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bejak lonceng untuk mendapatkan informasi yang berlanjut dari channel ini. Semuanya gratis, jadi mohon jangan lupa dipejet semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, dan lain-lain. Terima kasih. Kita lanjut. Memilih statistik untuk penelitian kita. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang harus kita pakai alatnya. Kita hari ini akan menggunakan, mengenalkan SPSS dalam kaitannya dengan alat statistik. Sebelumnya kita harus tahu bahwa statistika itu adalah cabang dari matematika yang mempelajari bagaimana memperoleh, mengumpulkan, menyusun, mengatur. Jadi dari awal data itu yang belum rapi, kita rapikan, kita ambil, kita susun, kita hitung, sampai akhirnya kita ringkas, kita analisis, dan sajikan. Baik untuk kemudian menarik kesimpulannya atau tidak. Data tersebut harus berdasar data yang berasal dari fakta. Statistik. Kita sering mengenal statistik. Apa sih yang statistik itu? Statistik itu adalah ukuran numerik atau bilangan atau angka yang menyatakan sebuah karakteristik dari sebuah sampel. Sampel itu apa? Nanti kita bahas. Kalau begitu ukuran buat populasi apa? Kita akan mengenal dengan istilah parameter. Jadi statistika itu adalah ilmu yang sedang kita pelajari hari ini untuk mengukur sampel. Jadi kesimpulannya semua ukuran dari sampel itu dinamakan statistika. Statistika itu ilmu yang berisi aktivitas tentang bagaimana memperoleh datum. Apa sih datum? Datum itu adalah single data. Data itu adalah kumpulan dari datum-datum. Jadi datum itu hanya satu data single. Nah, aktivitas statistika itu kemudian dari memperoleh data kita atur. Kemudian kita olah, hitung, tarlingkas. Kita analisis, baik secara manual maupun menggunakan software. Kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik maupun yang lainnya. Kita bisa mengambil kesimpulan atau tidak mengambil kesimpulan. Statistika yang bertujuan mengambil kesimpulan dikenal sebagai statistika induktif atau inferensial. Sementara statistika yang hanya bertujuan untuk tidak mengambil kesimpulan tetapi hanya menyajikan saja. Biar pemirsa yang mengambil kesimpulan sendiri itu namanya statistika deskriptif. Akan kita bahas di kemudian. Pemilihan alat statistik ini tahapan berikutnya setelah kita tahu. Kita sedang mempelajari dasar-dasar pemilihan alat statistik inferensial. Apa inferensial itu adalah alat statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam kaitannya dengan pengambilan kesimpulan ada dua statistika. Deskriptif itu tidak dipergunakan untuk menarik kesimpulan. Apapun dari populasi. Tetapi penyajian informasi hanya berupa tabel, grafik maupun angka. Sementara statistika induktif inferensial itu adalah kalau kita hendak mengambil kesimpulan dari sampel. Jadi digunakan untuk apa pengambilan kesimpulan itu mengeneralisasi, meramalkan, menyimpulkan populasi berdasarkan sampel yang kita hitung, kita peroleh. Statistika induktif seringkali banyak ada yang pernah dengar regresi, kai-square dan sebagainya. Itu semua adalah statistika induktif yang tujuannya adalah untuk mengambil kesimpulan. Apa yang paling penting untuk memahami statistika pertama itu adalah kita harus mengenal bahwa alat statistik itu ada, bisa digunakan itu dengan asumsi-asumsi yang harus kita pahami. Baik, kita pelajari yang pertama adalah, asumsi yang ada pertama adalah skala, tingkatan data. Skala di buku-buku yang lain orang menyebutnya sebagai tingkatan data. Kita akan kenal berikutnya adalah statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Jadi pertama kali yang harus kita pahami adalah tingkatan data atau skala, dimana asumsi pada skala ini itu berbeda-beda. Kalau status parametrik itu menggunakan data interval ratio. Kalau non-parametrik adalah skala nominal atau kategori atau ordinal dan ranking. Apa itu nanti akan kita bahas. Kedua adalah alat statistik itu memiliki asumsi normalitas data. Alat statistik tertentu itu ada yang menggunakan asumsi, ada yang tidak menggunakan asumsi. Yang banyak menggunakan asumsi dikenal sebagai statistika parametrik. Yang tidak menggunakan asumsi itu dikenal sebagai non-parametrik. Jadi pertama kali itu yang level pertama yang harus kita pahami adalah skala dan normalitas data. Kemudian ada asumsi homogeneity of variant data sample. Parametrik mencaratkan itu semua. Varian dari populasi harus sama. Selanjutnya ada yang menyarankan asumsi berikutnya yaitu jumlah sampel. Tetapi ini menjadi relatif karena alat statistik parametrik banyak yang digunakan untuk sampel kecil. Jadi relatifitas terhadap sampel kecil yang katanya harus non-parametrik banyak yang berbeda pendapat. Jadi untuk berikutnya saya tidak membahas tentang asumsi ini. Baik, kapankah kita menggunakan alat statistik non-parametrik atau parametrik? Sebelum tahu non-parametrik itu apa, parametrik itu apa, ada dua statistika inferensial yaitu non-parametrik dan parametrik. Kapan pak kita akan memilihnya? Memilihnya jika kita harus tahu pertama tingkatan data. Kalau penelitian kita atau data kita yaitu yang diukur dari variable yang kita teliti, kita punya variable dan data pada variable kita adalah nominal ordinal. Sebelah sini, kiri. Maka jika nominal ordinal data kita sudah pasti itu kita pakai non-parametrik, maka pertama kali harus tingkatan data. Kedua, kalau interval rasio nanti dulu bisa parametrik, bisa non-parametrik. Jika data dari sampel kita berdistribusi tidak normal meskipun tingkatan datanya interval rasio, maka karena tidak normal kita tidak bisa pakai statistika parametrik. Jadi, statistika parametrik itu adalah statistika yang sangat ketat terhadap penggunaan asumsi-asumsi. Kalau data kita berdistribusi normal, bagaimana pak? Nah, ada kesempatan pakai parametrik. Data yang berdistribusi normal pun itu masih harus di-filter lagi jika varian dalam data tersebut adalah heterogen, maka tidak bisa kita pakai parametrik. Kita harus pakai non-parametrik. Kalau homogen baru kita pakai parametrik. Jadi, kesimpulannya, statistika parametrik itu adalah statistika yang memiliki asumsi ketat kalau kita mau benar-benar menerapkan atau menggunakan statistika parametrik. Pada alat parametrik tertentu, terdapat asumsi tambahan. Misalnya, di regresi linear berganda, kita kenal nanti ada asumsi linearitas, multikolinearitas, heterokestatisitas, autokorelasi, normalitas residu, dan lainnya pada model yang dihasilkan. Tapi itu nanti. Jadi, ini saya sajikan di sini adalah alas statistika yang mudah. Baik. Oke, kalau begitu kita lebih dalam lagi ke statistika inferential atau dikenal induktif. Statistika ini digunakan untuk mengambil kesimpulan atau biasa digunakan untuk memuji hipotesis. Jika, pertama kali yang harus kita pahami jika ingin mengerti, yaitu tingkatan data. Tingkatan data itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sementara hipotesis itu ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Jadi, hanya tiga ada. Hanya ada tiga bentuk hipotesis dan empat tingkatan data. Tetapi yang perlu dipahami, interval dan rasio, saya kasih warna hijau. Ini artinya bahwa diperlakukan sama. Misalkan begini, Pak alat statistika digedas. Hipotesisnya deskriptif, datanya nominal apa? Nah, ini sudah ada pilihannya. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui tadi, alat statistik yang menggunakan nominal dan ordinal datanya, apapun bentuk hipotisinya, itu dinamakan non-parametrik. Sementara yang ini, interval rasio datanya menggunakan statistika parametrik. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa meskipun data interval rasio tapi tidak memenuhi asumsi parametrik, maka tidak bisa diteruskan atau gunakan non-parametrik. Contoh selanjutnya, ini adalah bentuk hipotesis deskriptif. Apa itu hipotesis deskriptif? Yang penting kita tahu dulu, nanti akan kita bahas lebih dalam di bahasa selanjutnya. Misalkan nih, hipotesisnya deskriptif. Datanya nominal, maka pakai binomial. Atau k-square-one sample. Jadi begitu, maka kunci dari penelitian kita adalah bentuk hipotesis dan tingkatan data. Rantas itu jika digunakan apa, Pak? Ya, untuk deskriptif dan ordinal. Selanjutnya, binomial, kok ada dua, Pak? Untuk nominal, tingkatan data nominal dan deskriptifnya, hipotesisnya deskriptif. Kok ada dua, ada binomial, ada k-square. Kita pilih yang mana? Ada. Keterangan lebih lanjut bahwa binomial lebih dikhususkan untuk sampel kecil, yaitu n kurang dari 30. K-square-one sample untuk sampel besar. Rantais dan t-tais itu tentu juga ada kekhususannya. Baik, selanjutnya kita mengenal hipotesis yang berikutnya. Komparasi atau komparatif. Hipotesis itu ada dua, komparatif. Dua sampel dan lebih dari dua sampel. Terima kasih telah menonton!